Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Berita duka para pemirsa sekalian Telah meninggal dunia Datang kabar ini dari industri perfilmen tanah air Aktris senior Mika Wijaya dikabarkan meninggal dunia hari ini Selasa 3 Mei 2022 Informasi tentang berpulangnya Mika Wijaya tersebar di kalangan pewarta lewat pesan singkat Telah meninggal dunia Mama dan nenek kami tercinta Haji Mika Wijaya Bunyi keterangan dalam pesan tersebut Tidak dijelaskan penyebab kematian Mika Wijaya Hanya terdapat keterangan bahwa ibu dari aktris Nia Zulkarnain itu Mengembuskan nafas terakhir di usia 82 tahun Meninggal dunia pukul 19.30 Lanjut keterangan pada pesan yang berdar Tertulis pula dalam pesan bahwa perwakilan keluarga Mika Wijaya Meminta maaf atas kesalahan yang dibuat alam alhumah semasa hidup Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT Kata si penulis pesan Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari keluarga Mika Wijaya Terkait kabar kematian perempuan kelahiran Bandung Jawa Barat tersebut Mika Wijaya dikenal sebagai salah satu aktris bertalenta sejak aktif berkarya pada 1955 Kemampuan akting Mika terbukti lewat tiga piala citra yang ia menangkan pada 1967 1975 dan 1981 Masing-masing penghargaan didapat lewat perannya dalam film Gadis Kerudung, Ranjang Pengantin dan Kembang Semusim Ini berita duka para pemirsa semuanya Dari dunia perfilman Kita doakan semoga alam alhumah diampuni dosa-dosanya Diberikan pahala dari Allah SWT Dan keluarga yang tinggalkan Diberi ketabahan dan kesabaran yang luar biasa Untuk alam alhumah mari kita bacakan Al-Fatiha Para pemirsa Tentu kabar kematian semacam ini Membuat kita untuk berpikir kembali Muhasabah, introspeksi Bekal apa yang sudah kita punya Atau kita siapkan dalam Menghadapi kematian Karena pada hakikatnya kematian itu bisa datang kapan saja Dan dimana saja Apakah kita sudah memberikan manfaat yang seluas-luasnya Yang sebesar-besarnya bagi orang lain Apakah kita sudah mempersiapkan Bekal kita Dengan sebaik mungkin Entah itu bekal Apa saja yang bisa menolong kela Di hari nanti ya Ketika kita sudah mati Ketika kita sudah meninggal Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya Bisa kita renungkan Dengan adanya kabar kematian semacam ini Ini adalah nasihat Nasihat untuk kita yang masih hidup Apa itu nasihat Yaitu berupa Muhasabah, introspeksi Apakah kita sudah siap menghadapi kematian Apakah bekal yang kita miliki Sudah kita persiapkan Karena pada hakikatnya para mirsa semua Ini Kematian tidak datang Dengan didahuli sakit Bisa jadi dengan tiba-tiba Kematian mungkin Bisa datang kapan saja Tanpa kita pernah Rencanakan Tanpa pernah kita perhitungkan sebelumnya Dan disinilah rahasia-rahasia Yang harus betul-betul kita persiapkan Kenapa kok kemudian Kita terus Muhasabah, introspeksi Karena pada hakikatnya Dimanapun bisa terjadi kematian itu Bisa menghampiri kita Maka ini menjadi renungan besar Nasihat besar Tentang adanya berita kematian Kepada kita yang masih hidup Itu adalah sebuah nasihat Setelah gantung sekarang bagaimana kita Apakah kita yang mendengar kabar kematian Semacam ini akan berubah Atau kita tetap seperti itu Saja Ini tergantung pertanyaan ini Kepada kita semua Apakah dengan itu kita merenungi Muhasabah, introspeksi Atau kita ya biasa-biasa saja Dan disinilah Ya kadang manusia sering lalai Sudah diberi nasihat yang bertubi-tubi Tapi tetap saja lalai Na'udzubillah mincari Para minsa tentu Ya ini menjadi Apa ya Motivasi untuk kita Untuk selalu berbuat Ya Yang itu Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat Untuk banyak orang Memberikan manfaat untuk Kemanfaatan bagi Sebanyak-banyaknya manusia Karena disitulah Ya yang akan Menjadi penolong kita kelak Ketika kita sudah meninggal Ketika kita sudah wafat Meninggalkan dunia yang fana ini Mudah-mudahan ini menjadi Cerminan kita bersama Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh